Ini masuk ke museum ya Pak? Iya masuk ke museum dulu Pak Ini foto laki-laki Kalau di Jogja anaknya perempuan semua Enggak bisa jadi raja Ini ada anak laki-lakinya Silahkan nanti tiketnya dikasih tau disini Iya Pak Makasih Ini fotonya Sultan Cepu yang sekarang Ini ayahnya Sultan Cepu yang kelima belas Sekarang raja sekarang Pak? Iya raja sekarang Ini ayahnya Sultan Cepu yang sekarang Dia udah meninggal Pak Sudah meninggal Tahun lalu Sultan Cepu keempat belas Namanya pangeran Raja Adipati Arifat Kepi Mengerat S.J. Kalau sekarang Pangeran Raja Adipati Lukman Jungkaidin S.H. Kita masuk ke sini Pak Iya Nah ini musim ini baru 6 tahun Bu Dirismikan oleh Pak Jokowi Lihat Tandai tangannya Pak Lihat lucu Pak Potong-potong Pak Oh iya Jokowi Nah ini motif Batik Cilbo nih Batik Mega Mendung Mega Mendung Seperti yang saya pakai Bapak ini Ya Yang Mendung Nah kita sini Kalau ini kakeknya sultanya sekarang Ini Mbak Bu Yudna Ini Mbak Bu Yudna Tapi beliau ini udah meninggal Pak Dimahkam kan di Bungi Jasi 7 kilo dari sini Ini kakeknya Nah kita sini Pak Ini ada beberapa alat perang Di antaranya ini Apa ini Pedang Suduk Ini Kujang Pak Jajaran Nah Kujang Pak Jajaran ini Punya anak Tiga Itu Raden Walang Sung Sang Nimas Rara Santang Dan Raden Kian Santang Nah itu orang tiga itu keluar Dari Kerajaan Pak Jajaran Ketemu burunya Sekuro dari Krawang Ya Sekuro Ya orang tiga itu suruh naik haji Gitu Nah ini Hujang tapi kayak wayang Pak Hujang Bermenuk wayang Nah ini pedang sabat Ini peti dari Mesir Itu peti dari Cina Silahkan Peti dari Mesir Peti dari Cina Ini dari Cina Dulu belum ada koper Pak Belum ada tas Pakainya peti Jempat baju Oh ya ya Kalau ini Miniatur lumung padi Dibuat dari uang keping Koin Cina Oh iya iya Uang ya Koin zaman dulu Pak Uang Uang Kalau ini ukiran dari mantingan Ini yang bawah ini Simbol KB Pak Keluarga berencana Dua anak saja cukup Tapi kalau di atasnya Senikama Sutra Ya dua anak saja Kalau di atasnya nih Senikama Sutra Pak Oh iya Rasa kasih sayang Oh iya oke Nah ini Apa Keramik-keramik dari Cina Dari dinasti Ming Bawa dari Putri Ong Tin Ini Putri Ong Tin Dengan Sunang Jati Punya anak satu Pak Oh istrinya Istrinya Sunang Jati Dan ini salah satu Istrinya yang keempat Putri Ong Tin ini ya Anak dari Putri Ong Tin dari Dinasti Ming Oh anak Dinasti Ming Ini anunya Ya ini anunya Bawaannya dari Cina Ramik-ramik dari Dinasti Ming Oh Nah ini kereta Kencananya Pak Oh iya Ini kereta ini Namanya kereta Singaparong Kereta ini dibuat Tahun 1549 Oleh cucunya Sunang Jati Yang bernama Pangeran Angka Wijaya Angka Wijaya Atau Pangeran Losari Losari Cucunya Sunang Jati Ini dibuat dari Kayu Laban Dan mempunyai Tiga unsur kebudayaan Cirebon bersahabat Dengan India Lambangan Belalainya Agama Hindu Oh iya iya Belalainya Cirebon bersahabat dengan Cina Lambangan tanduknya Naga agama Buddha Cirebon bersahabat dengan Mesir Lambangan sayapnya buruk Agama Islam Oh iya Ini dulu digunakan Untuk kirap satu suruh Ditarik oleh Empat kebua putih Ini ya Bukan kuda Pakai kebua putih Kebua putih Kebua putihnya Empat Empat Tapi kereta ini Sudah tidak dipakai lagi Pak Yang dipakai yang di belakang Nah sebelum lihat belakang Ini Ada Sufensi Power sharing Ada shop maker Ada stabilizer Ini udah canggih Pak Jepang juga kekalah Power sharing Kalau setirnya enteng Ada shop maker Dulu jalanan belum beraspal Empuk Jadinya Itu Bu Ini udah canggih Jepang juga kekalah Nah ini Ini buatan sini ya Buatan asli cirbon Kalau di Solo Jogja Buatan Eropa Buatan Belanda Perancis Inggris Kalau ini asli cirbon Nah sekarang kita lihat kebelakang Nah ini gamelan sekaten Gamelan sekaten Dimunyikan setahun dua kali Setiap idul fitri dan idul adha Ini orang-orang dulu Jaman wali Kalau mau nonton gamelan sekaten Bayarnya gak pakai uang Bayarnya cukup dengan membaca dua kali masalah Itu sehat Islam para wali Gamelan sekaten Asal kata dari sahadatain Nah itu loncengnya apa yang tadi disana Loncengnya tuh Oh itu loncengnya Loncengnya Ya Yang pintu masuk tadi tuh Ya pintu masuk Nah ini gamelan Megamendung Ini untuk kesenian tari topeng Ini jenis dikenal tari topeng Tari topeng Megamendung Ini ada meja kursi model-model Eropa Itu bayonet Bayonet atau sangkur Oh Biasanya digunakan di ujung bedil Oh banyak ya Iya Di ujung senapang Di ujung senapang Oh Di belakang dulu pak Lihat kereta duplikatnya Penuh Ya sekarang Ini putra Putra mahkota Ini permaisuri Permaisuri Kalau ini anak raja yang sunat Oh sunatan Sekarang banyak diruannya Dari kota Subang Itu sisi Singaan Iya bener Kayu kesenian buruk Iya bener Sekarang ada lebih Meleren Nah kita sini Nah ini ada ukiran kayu pak Ukiran batik kirbon Batik Megamendung Ini ada ganesia Naik gajah Gajah naik gajah Artinya di atas langit Masa ada langit Ini filosofi kirbon Kita gak boleh sombong Nah ini kereta duplikatnya Ini dibuat tahun 96 Kayunya kau jati Ini cip-cip Cip doko Kalau di depan Pakai ngemas Ini anaknya keboh hitam Keboh putihnya Udah gak ada Nah itu beberapa Alat perang Di antaranya kristris Ini tiap bulan suruh Dicuci pak Bulan suruh itu Kalender isan Muharam Bulan Muharam Itu kristrisnya Tiap bulan suruh Dicuci Jamasan gitu ya pak ya Nah jamasan betul Nah ini sama Ini juga di jamas Ini juga jamas Ini juga peninggalan Peninggalan Ini zaman Portugis pak Ini rapas yang perang Dari Portugis Ini apa namanya Pedang Dari Portugis Ini pangeran Jakarta Yang menumpas Portugis Di sungguh kelapa Pangeran Jakarta Itu patah ila pak Kota lehan itu Menantunya sunang ganti Oh menantunya sunang ganti Orang Aceh Patah ila itu Ini 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 Bayang Cirebona Ini Pumbakarna Ini Pati Prawasta Pumbakarna Ini Pati Prawasta Pati Prawasta Ini Dombaknya Untuk perang Jaman duduk Jaman duduk Ini Alat debus Untuk kesenian pak Oh Kesenian debus Yang dipasukin ke perut pak Tapi gak berdarah Di kota sekarang Masih ada Iya sekarang masih ada Sekarang Banten Masih ada Nah ini Telur bandilnya Ini Prawan Dan ini ada Satu Dua Kukiran pak Kukiran mayang Ini Semar Ini toko Pak Hadi Tapi yang biasa Dimainkan ini Banyaknya semar Karena anaknya Lucu-lucu Kalau di Jawa Di Jawa Di Jawa Jawa itu Anaknya Petrukareng Bagong Kalau di Sunda Anaknya Ceput Nama Jawa Kalau di Daerah Tegal Namanya Lupit Nama Apa Lupit Nama Buk Dalam itu Untus Ukiran bayang semar Kalau yang Ukiran mayang togo Ini punya anak Ini lukisan Prabu Isilwangi Oh ini lukisan Ini adalah kakeknya Sunan Bunungjati Ini ayahnya Raden Kian Santang Ini punya anak Tiga Yaitu Raden Lohang Sung Sang Nyimas Rara Santang Dan Raden Kian Santang Nah itu orang tiga itu Anaknya Prabu Isilwangi Ini ketemu Gurunya Sekuro Sedatul Kapi Oleh gurunya Orang tiga itu Suruh naik haji Nasrat naik haji Nyimas Rara Santang Itu ketemu jodoh Dengan orang Arab Namanya Sarif Abdullah Nah Nikah lah Apa Nyimas Rara Santang Dengan Sarif Abdullah Punya anak dua Yaitu Sesarif Hididullah Dan Sarif Nullah Kalau Sesarif Hididullah Pulang ke Tanah Jawa Setia Islam di Pulau Jawa Kalau Sarif Nullah Tinggalnya di Mesir Di Mesir ya Sekarang Turunan yang disebut Habib Habib Ini keistimanukis ini Bagus Pak Prabu Selwang ini Bapak coba lihat dari sana Maaf Pak Ibu lihat dari sini Setelah perhatikan Bapak lihat matanya Menghadapan apa Pak Menghadapan saya Ibu ke sini Sekarang perhatikan Lihat kakinya ini Pak Menghadapan apa Pak Ini Kakinya Ibu ke sini Bapak ke sana Sekarang ke tempat Bapaknya ke sini Ibu ke sana Coba Pak Sini Pak Sampai dilekam boleh Kaki dan matanya Atas perhatikan Atas perhatikan Tinggi kurus Tinggi langsing Wajahnya kayak Lagi senyum Sekarang Bapak Ibu Lihat dari tengah Coba Berhadapan Nah stop situ Gimana Pak Badannya Pak Gemuk pendek 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 Wajahnya kayak Lagi marah Istimewanya Prabu Selwang Raja Pajajara Iya ya Pak Baik dari sini Kita lanjut Nah ini beberapa Alat untuk khotbah Ini tumbak Cis untuk khotbah Jaman Sunang Jati Tiap hari Jumat Sekarang gak dipakai lagi Nah ini tumbak Buatan Sultan Sepu Yang kelima Sultan Matang Haji Ini kris dari Bali Ini kris dari Sumatra Ini badik dari Sulawesi Kalau ini mandau Pak Senjata orang Dayak Orang Kalimantan Kok bisa ada di sini Pak Hasil supernil Pak Oh supernil Raja Kalimantan Hasil di sini Oh iya Ini ada Pistal Lampu Pistal Dari Perancis Ini glass glass Dari POC Kalau ini Rumah ini bukan Untuk ayam Pak Untuk anak kecil Pacara Dedak Siten Anak kecil Umur 7 bulan Di masuk ke sini Di dalam ada macam-macam Barang Ada padi Bukupen Ini payung Amat payung Amat rumahnya Masih dipakai Untuk pacara Berudan Tapi kalau ini Musim ini Ruang pisau ini Dibukanya tiap hari Minggu Di dalam ini Ada bajunya Putri Ongtin Jumanya Sunang Jati Tapi maaf Dibukanya tiap hari Minggu Jam 9 sampai Jam 4 sore Khusus ya Pak Nah ini buku-buku kuno Pak Ini buku Jawa kuno Panajeraka Dan asalwala pada Jawa Dan asalwala pada Jawa Langga pada Kitab Tata Kraman menjadi raja Ini Sansa Kerta Pak Sansa Kerta ya Mirip tulisan India ya Ya Ini Thailand Nah ini Al-Quran lama Ini Arab Bundul Pak Ini Arab Bundul Ini Al-Quran Sudah lama Beratusan tahun Nah ini semua ini Sampulnya udah ganti Pak Dulu sampulnya pake kulit pohon Kulit binatang Oh udah ya Sampulnya udah ganti Kalau isinya masih asli Nah ini Tuh isinya masih asli Tapi Ini apa namanya Sampulnya udah ganti Ini sampulnya kayak gini semua Udah diganti Dulu pake kulit pohon Nah ini Buku kuno Buku asli Buku tulisan tangan Bu Bagus sekali Rapi Indah Lurus Padahal dulu belum ada komputer Pak Belum ada penulisan Tulisan tangan Pake Apa Kanung burung Bisa Ekor Ayam Kayaknya Nganacaroko Ya Nganacaroko Data Sawolo Kodijalino Manggok Kita dari sini Kita alih keratona Ya Keratona ini Masih bagian depan Tadi si tinggal Masih bagian depan Ini masih bagian depan Ini keratonya Di dalam Ini maaf Bapak Ibu Maaf sekali Ini dibukanya Tiap hari Minggu Iya Tapi kelihatan Dikit-dikit Boleh Baju-bajunya Raja-raja Oh iya Bajunya Raja-raja Ini ada lonceng Bu Lonceng ini Apabila Raja Manggil Pembantu Bagian masak Beda loncengnya Raja Manggil Pembantu Bagian nyuci Beda lagi Beda-beda Ini ada bandau Nah kita sini Nah ini baju besi Ini rampasan dari Portugis Oh ini baju besi Anti peluru Anti bacok Beratnya 5 kilo Satu bajunya Satu baju Portugis Portugis Ini ada ukiran pak Ukiran kayu Ini salah satu ukiran dari Cina Dari Cina Ini 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 ukiran dari Cirebon Ini mengisahkan hutan belantara pak Alasroban Alasroban Ya alasroban Ada panteng Ada macan Ada kijang Ada rusak Ada ayam Ada burung Ini filosofinya Kita gak boleh nebang pohon sembarangan Kalau akan nebang pohon Kita Tanah gundul Longsor Banjir Makanya filosofinya Kita gak boleh nebang pohon sembarangan Lestarikan alam Lestarikan alam Kalau ini pak Yang dari tadi Dari Cina ya Cina Ini dari Kaprentang Culai Nah dia dari Cina Ya ada ini Nanas ya Ya Iya Ini buat dari Cina Oh iya Baik dari sini Nah ini Sobekernya kereta ini pak Sobekernya Dibuat dari kulit kerbo Ya itu Sobekernya itu Kalau ini Sejakannya perubahan Ini tumbak cundrik Ini biasanya digunakan Di ujung sanggul Kayak tusuk konde Ini senjatanya perempuan pak Kalau ada musuh Dilempar Isau ya Ya Terus ini Nah ini Ini zaman dulu Ibu petani Mau pakai ini Pakai ani-ani Oh iya aku pernah pakai Oh iya aku pernah pakai Zaman dulu Iya zaman dulu Ada gagang Ani-ani atau etem Nah ini buah maja Maja paip Ini dulu di kota Maja Lengka Banyak buah ini pak Karena buahnya langka Sekarang jadi kota Maja langka Oh iya Maja Lengka Akhirnya Maja Lengka Majanya langka Oh ini batoknya kelapa Kelapa cengki Dari Madagastar Gede ya kelapa ini Gede ya pak Nah ini baju anak-anak raja Sepul yang ke-sepuluh Ini aksesorisnya Ini bukan emas bu Itu dari kuningan sari Kuningan sari ini Enggak pernah hitam bu Kuning terus Nah ini perempuan rumah tangga Ini perempuan rumah tangga ini Bukan gelas Bukan kaca bu Bukan beli Ini kristal asli Oh kristal ini Kristal asli dari Eropa Sekarang banyak tiruannya bu Iya Di pasar malam 10.300 Pakainya plastik Ini asli bu kristal Ini keramik asli Iya keramiknya asli Nah ini juga asli bu Botol-botolnya Ini untuk banyak orang Ini untuk banyak orang Ini gading gajah Ini kerajiran perak pak Perak Itu buah labu Walu Mau ngambil air pak Sekarang ada filmnya Ya dracon master pak Oh dracon master Oh iya iya Di youtube ada Oh itu buat ngambil air ya Iya ngambil air Kalau jg chain Untuk peneket mabok Iya bener-bener Hari ini tempat untuk Nyimpan alat-alat jahitan bu Nyimpan kancing Gunting Benang Jarum Nah ini Foto yang tadi di depan Situ igil Baru 6 tahun Baru 6 tahun Padinya dimana Di dalam Oh di dalam Ini bisa lihat Ini berpotong Barang-barangnya Iya Ya di musim udah selesai ya Kita sekarang menuju ke Keraton Ini sumur Khusus untuk mencetial Alat-alat jahitan Oh gitu Sumur